Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar representasi pengetahuan dan penalaran ontologi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fikri Paus dan Sabiq. Ada Muhammad Ilham Fajar Gumilang dengan NPM 20706047. Dan ada saya sendiri Hafiz Zatudinia dengan NPM 20706081. Dan ada Muhammad Deski Rahman dengan NPM 20706036. Next. Untuk ibu ku. Yang pertama, saya undo protes di jelaskan oleh saya sendiri. Pergi ke link protes, PS, klik download for us. Di akun protes dengan mengisikan nama, email, apelision, project URL, sama project description. Cara install. Setelah di-download, maka ekstrak file download tersebut. Double-klik pada folder hasil ekstrak. Selanjutnya cara unduh grafiz visualisasi ontologi yang akan dijelaskan oleh Deki. Padanya diperserahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk unduh grafiz atau visualisasi ontologi. Next. Kita mengunjungi website resenanya yaitu di https.grafiz.org download. Kemudian pergi ke bagian window. Lalu download sesuai versi window. Next. Kemudian untuk cara instalasi grafiznya. Next. Setelah file tadi ter-download, kemudian klik file download tersebut. Maka akan tampil tampilan seperti berikut. Kemudian klik next. Untuk lisensi, klik agree. Berikut adalah opsi untuk penginstalan. Kita tambahkan baris kedua. Add grafiz to campaign for all users. Kemudian klik next. Lalu akan tampil lokasi penginstalan. Kita pilih lokasi yang sesuai defaultnya yaitu di si profile grafiz. Kemudian klik next. Berikut adalah shortcut untuk akses. Kemudian klik. Maka proses install akan berjalan. Tunggu sampai proses install selesai. Klik finish untuk menyelesaikan instalasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Deki. Selanjutnya pengenalan lingkup kerja protes akan dijelaskan oleh dirham. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menyelesaikan mengenai pengenalan lingkup kerja aplikasi Protage. Nah yang pertama bisa kita lihat ada tab active ontology yaitu untuk mengaktifkan ontology yang akan kita pakai. Dapat kita lihat di sini ada ontology IRI dan juga ada versinya gitu. Kemudian di sebelah kanannya ada matrix yang dapat kita gunakan dan juga kelas axiomnya. Bisa di next. Nah yang kedua ada tab entity. Dalam tab entity ini ada terdapat beberapa pilihan. Yang pertama ada kelas untuk menentukan kelas. Kemudian object properties untuk menentukan property dari objek yang akan kita gunakan. Kemudian ada data properties untuk menentukan data properties yang akan kita gunakan. Nah yang pertama ini ada tab entity mengenai kelas. Di sini kita akan menentukan kelasnya seperti apa. Next. Nah yang kedua ada tab entity object properties. Di sini kita memilih objek untuk ontologi yang akan kita gunakan. Nah dapat kita lihat. Struk selanjutnya ada tab individual by class. Nah di sini juga kita membuat kelas berdasarkan individu. Next dan terakhir ada tab owlfish. Next. Nah yang selanjutnya ada deskripsi persoalan kasus. Nah pada kehidupan sehari-hari kita membaca buku untuk memperoleh ilmu wawasan baru. Kemudian untuk mencari ilmu tertentu pastinya kita perlu buku tertentu supaya buku yang kita baca sesuai dengan ilmu yang kita inginkan. Tapi terkadang kita kesusahan dalam mencari buku yang tepat sesuai dengan keinginan kita. Dan misalnya untuk menjual buku. Untuk menjual bukunya tersebut. Penjual tersebut harus memiliki pengetahuan tentang buku tersebut. Misalnya genre, kemudian penulis, penerbit, tahun terbit, dan lain sebagainya. Buku tersebut supaya bisa mempromosikan buku tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ilham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri padanya. Baik, terima kasih kepada moderator telah menyempatkan. Waktunya pada saya, baik di sini selanjutnya, yaitu deskripsi solusi penyelesaian kasus. Untuk menyelesaikan fasilitas tersebut, diperlukan sebuah model yang dapat memberikan informasi tentang buku. Oleh karena itu, untuk pemodel tersebut dibuatlah antologi buku. Dengan dibuat antologi buku, diharapan orang-orang yang ingin mengetahui informasi buku dapat terbantu. Misalnya tadi penjual buku dapat mempromosikannya, atau yang ingin membaca buku dapat mengetahui buku yang diinginkannya. Kemudian selanjutnya, penerapan kasus menggunakan tools. Di sini, menggunakan tools per TG, tools ini dipakai untuk pembuatan ontologi, seperti yang tadi Ilham sampaikan, untuk pembuatan kelas, atribut, perverti, dan relasi. Selanjutnya, yaitu grafis. Membawakan plugin untuk visualisasi ontologi yang sudah dibuat dengan adanya plugin tersebut, kita bisa melakukan hubungan antar kelas secara visual. Mungkin penerapannya tadi di bagian tab Office untuk visualisasi antara kelas dan entiti objek. Selanjutnya, yaitu demo aplikasi. Baik, di sini pertama-tama buka dulu aplikasinya yaitu proteger. Setelah dibuka, misalnya di sini buat kelas baru dengan klik initing. Kemudian di sini add subclass. Di sini subclassnya yaitu buku. Kemudian autor, penulis. kemudian, misalnya publisher. Di sini buku lagi, misalkan tambah subclass lagi, misalkan generate. Setelah kelas-kelas dibuat, maka klik ke tab Entity di sini, di objek property, misalkan di sini. Kemudian buat lagi, misalkan ditulis oleh autor siapa. kemudian, seperti lagi, misalkan publish oleh siapa, publisher siapa. Di sini juga bisa dibuat komen untuk detailnya, misalkan community, genre, subject. Klik OK. Di sini ada tulisan komen untuk lebih jelasnya. Kemudian, di sini data property. Untuk property data yang nanti dibuat dari kelas, misalkan di sini tahun terbit, misalnya tanggal terbit. tanggal terbit buku. Kemudian, untuk autor misalnya, tinggal di mana, misalnya negara autor. mungkin seperti ini, misalnya objek property yang tadi, misalnya waiten by, di sini domain, misalnya tadi buku, ini tadi buku, terus tujuannya tadi, as genre, memiliki genre apa. Kemudian, misalkan publish by, di sini, ini, buku lagi, asalnya, nyambung ke publisher. Ini waiten, yang do, asalnya, yang range, autor. Relasi antara objek dengan property data. Kemudian, ini data, kalau terbit buku, di sini, misalnya, misalnya, tipe datanya, data, kemudian ini, bukan, bar, range, tipe datanya, tipe datanya, setelah ini dibuat, di sini, buku, misalkan, kita buat, baru, misalkan, dilan, klik, klik ok, kemudian, di sini, yang tadi, object property, misalkan, misalkan, ini dua, misalkan, ini genre, genrenya romantis, dari yang book, misalnya, dilan, ke, as genre, tadi, romantis, oke, bisa dilihat, buku dilan, di genre, romantis, kemudian, ada lagi, misalkan, di sini, misalkan, kita buat, untuk autornya, misalnya, PD Baik, kemudian, publisernya, misalkan, buat yang baru, misalnya, terbit Indonesia, kemudian, di, yang tadi, buku lagi, misalkan, tadi, item by, di baik, klik ok, kemudian, misalkan, ini dilan, tambah lagi, misalkan, publish, publish, by, publish by, bahkan, terbit, Indonesia, setelah ditetapkan objek property-nya misalkan disini kata property-nya tadi misalnya tanggal terbitnya misalkan disini 2018 bulan 10 tanggal 12 waktunya 0-0 0-0 0-0 ini ada time waktu sekian kemudian misalkan lagi yang tadi autor yang pidi baik misalkan tadi negara autornya misalnya Indonesia Indonesia bisa dilihat ini sudah jadi kemudian untuk visualisasinya bisa dilihat disini di sini subkelasnya kemudian ini root-nya akarnya kemudian di dalam root ini ada publisher publisher autor bisa lihat disini disini yang memiliki subkelas hanya buku saja mungkin sekian dari saya saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih kepada mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf jika banyak kesalahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih